Sampul maut jelit 5. Dan pada saat itu pula di atas Lui Tai telah terjadi suatu pertempuran yang dasyat sekali. Di bawah sinar bulan yang terang-benderang, ditambah dengan sinar lampu dan obor, tampak si jangkung berlari dan berloncat-loncat dengan gesit sekali mengurung Liong Cintian yang jadi sibuk menangkis atau mengegosi tiap-tiap serangan lawannya yang aneh itu. Pertempuran baru saja berjalan lebih kurang 30 jurus, Liong Cintian sudah tampak terdesak. Ia yang beratak berangasan tengah memberi perlawanan dengan sikap kurang waspada serta hati kurang tenang, maka ia telah melanggar sila-sila pokok atau pantangan-pantangan utama dalam ilmu silat. Ilmu silat yang maha tinggi, gerak-gerik yang lincah laksana seekor kera, kera menangkis sesuatu serangan yang sulit yang dipamerkan oleh si jangkung, telah membuat para hadirin menjadi kagum tak terhingga. Xiao Chu Gie yang tadinya ingin bertarung dan mengalahkan Liong Cintian, kini jadi berbalik mengharap agar Liong Cintian berhasil mengalahkan si jangkung itu. Ia hanya dapat mengharap, tetapi kenyataan tidak dapat dipungkir. Semua hadirin telah dapat melihat bahwa Liong Cintian merupakan lawan yang empuk bagi si jangkung. Liong Cintian pun menyadari hal ini, namun demi nama baik partainya, ia melawan terus dan bertekad memberikan apa saja yang dimilikinya untuk merobohkan lawannya itu. Tiba-tiba terdengar satu jeritan yang amat nyaring, dan tampak Liong Cintian melonjak ke atas, lalu dari atas dengan kedua lengannya terpental lebar, ia menukik dan menerkam dasyat sekali. Itulah jurus Yun Liong Sin Jiao, cakaran maut naga sakti, yang tidak dapat dipersamakan dengan jurus-jurus lainnya. Si jangkung mengawasi lawannya yang sudah terapung di udara itu, ia menanti sebentar lalu sambil mengebatkan lengan jubahnya tampak tubuhnya yang kurus itu menerjang ke atas, dan pada saat kedua lawan itu saling lewat-melewati itulah, tiba-tiba terdengar satu jeritan seram dan tampak tubuh Liong Cintian terkulai serta, terlempar ke permukaan geladak Lui Tai, untuk kemudian terjerumus masuk ke dalam telaga. Terpecahlah suasana yang hening dan tegang itu oleh suara gemeruh para hadirin yang jadi terperanjat bukan main menyaksikan adegan yang ganas itu. Orang-orang dari Partai Silat Tai Hau segera menceburkan diri mereka ke dalam telaga untuk menolong ketua partai tersebut, tetapi setelah sekian lamanya mereka mencari, tubuh atau mayat Liong Cintian tidak berhasil diketemukan. Setelah menyapukan matanya ke seluruh anggota-anggota Partai Silat Tai Hau, si jangkung lalu menoleh kepada Xiao Chugie dan berkata dengan suara yang lantang. Pemimpin Xiao Pertemuan kali ini telah dihadiri oleh semua jago-jago silat dari daerah dekat telaga dekat sungai atau dekat sungai kecil. Aku pun telah mengetahui bahwa yang ilmu silatnya tertinggi akan dipilih menjadi pemimpin. Aku sebetulnya tidak bermaksud dipilih, namun aku ingin juga coba-coba. Karena jika aku tidak mencoba, mungkin aku takkan enak tidur dan makan. Ia berhenti sejenak untuk melihat reaksi para hadirin atas ucapannya itu, lalu sambil tertawa ia melanjutkan. Partai Silat Kau Ye U, Hong Tok, Bong Teng, Tai Hau, yang dari daerah lembah sungai Tiangkeng dan sungai Oe Ye Ho telah hadir di sini, ditambah dengan aku dari Partai Soat Hei maka bolahlah dikatakan bahwa pertemuan ini betul-betul telah komplit dihadiri oleh semua partai-partai silat perairan. Hai! Alangkah baiknya jika kita berhasil memilih seorang pemimpin sekarang ini. Setelah berkata demikian ia terus tertawa berkikikan seolah-olah tiada manusia lain di sekitarnya. Saudara datang dari Partai Soat Hei, apakah saudara ini murid Soat Hei Song Giai Lo Chiampo ee tanya Siao Chu Gie dengan heran? Betul. Sungguh luas pengetahuan pemimpin Siao. Aku bernama Tu Leng dan Soat Hei Song Giai Lo Chiampo ee adalah guruku. Ketika mengetahui si Jangkung bernama Tu Leng semua hadirin menjadi terkejut. Karena dia itulah yang bernama julukan Bosong Pek Kai, Cui Hun Siao Bin, si baju putih menghalau roh. Kalian telah menetapkan sendiri syarat dan caranya untuk memilih pemimpin, kata Tu Leng. Dan syarat serta kera pemilihan itu aku tentu harus menyetujui, tadi aku telah bertarung satu kali dan seperti kalian telah saksikan bahwa aku yang menang. Sekarang aku sudah siap untuk bertarung lagi melawan siapa saja. Para jago silat yang telah dipecundangi tentu tidak akan berani maju lagi, sedangkan yang belum dikalahkan merasa gentar untuk berhadapan dengan Tu Leng yang telah dengan mudah melemparkan Leong Chin Tian ke dalam telaga. Siao Chu Giai menundukkan kepalanya berpikir keras dan mempertimbangkan tantangan itu. Sebetulnya maksud daripada pertemuan tersebut adalah untuk mempersatukan jago-jago silat perairan di bawah satu pimpinan, dan siapapun tak dapat menyangkal manfaat atau fakadahnya jika perhimpunan itu telah terwujud. Orang yang mencetuskan gagasan yang revolusioner itu adalah si Raja Naga dari lima telaga sendiri, yang punam diam berhasrat besar untuk terpilih menjadi pemimpin yang dimaksud itu. Ia tengah menilai apakah Tu Leng itu dapat ia robohkan. Tetapi sebelum herhasil mengambil keputusan, Siao Biai sudah menantang bakal lawannya itu. Hei kasih jangkung jelek. Menurut pendapatmu Soad Hei dapat digolongkan sebagai daerah perairan. Jika demikian, ikan kayu juga dapat digolongkan sebagai ikan tulen. Hah! Aku menasehatkan agar kau pergi sekolah dulu, dan baru datang lagi setelah ikan kayu betul-betul boleh digolongkan sebagai ikan tulen. Aku kira pada dewasa ini, pria dan wanita sama derajatnya. Karena wanita atau pria adalah manusia juga dan tak boleh dibedah-berdakan. Bagaimana pendapat Soe Cia tanya Tu Leng sambil nyengir dan menantikan jawaban Siao Biai? Tetapi si gadis tidak menjawab, maka ia meneruskan. Maksud daripada ucapan tadialah, jika Soe Cia ingin maju bertarung melawan aku, aku merasa girang sekali, tetapi itu tak usah aku sebut-sebut lagi. Sekarang mari kita kembali kepada pertanyaanmu tadi apakah Soad Hei boleh digolongkan sebagai daerah perairan? Soad Hei adalah lautan S. Jika air sungai Oe Yei telah membeku dan menjadi S, apakah sungai tersebut masih tetap diakui sebagai sungai? Semua hadirin merasa tertarik sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu, mereka hanya cemas si gadis akan menjadi makanan empuk bagi si jangkung itu. Sejenak kemudian mereka telah dibikin terkejut oleh munculnya sebuah bola kayu yang bergaris lintang lebih kurang 2 meter dan dicat sangat indah dengan 5 warna yang menyolok. Benda itu tengah meluncur di permukaan air telaga sambil terputar-putar pelahan. Debat antara Siao Biai dan Tu Leng jadi berhenti dengan tiba-tiba. Para hadirin mengalihkan perhatian mereka ke benda yang berbentuk aneh itu. Mereka saling bertanya-tanya dari manakah datangnya bola kayu itu? Apakah maksud dan gunanya? Sejenak kemudian, setelah datang lebih dekat, tampak benda bundar itu terbuka bagian atasnya, lalu dari dalam keluar seorang yang badannya gemuk seperti seekor babi, rambutnya terurai, mukanya berwokan dan mengenakan baju yang banyak warnanya. Begitu keluar dari dalam bola itu, orang itu segera mendungak ke atas dan menyemburkan napasnya keluar dari mulut. Setelah itu, tampak tubuhnya yang gemuk itu berputar dan menggulung seperti asap, lalu membal ke atas dengan lincahnya. Dalam beberapa saat saja ia sudah berada di atas luitai. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa cekikikan. Siapakah yang dipanggil si Raja Naga dari lima telaga? Tanyanya dengan nada suara seorang wanita. Lekas minta maaf kepada aku, jika tidak aku akan meniup semua kapal-kapal layar ini ke lautan utara, camkanlah bahwa aku ini bernama Tongkwee Sinhai. Pertemuan itu yang semula berjalan dengan lancar dan hampir berakhir, telah tergenggu dengan datangnya Tuleng. Itulah saja sudah membuat Xiao Chugiei pusing kepala. Sekarang muncul lagi makhluk yang ajaib ini, yang telah datang dan mengancam tanpa alasan. Aku Xiao Chugiei, yang terkenal sebagai si Raja Naga dari lima telaga sahut ketua partai Tongteng, ia sengaja memperkenalkan nama julukannya sekali saking gusarnya. Aku telah berbuat apakah yang kiranya menyinggung perasaanmu sehingga aku perlu minta maaf, aku menuntut penjelasan. Oh oh oh. Tidak kunyana nama julukan setenar itu dimiliki oleh orang semacam kau ini. Kau telah mengundang semua jago-jago silat perairan, mengapa kau tidak mengundang aku dari dasar sebuah sumur? Apakah di dasar sumur tidak ada air, sehingga aku cengtai lengwa, si kodok sakti dari dalam sumur, tidak terhitung sebagai jago silat perairan? Jawaban yang tidak keruan itu, yang diucapkan dengan nada suara seorang wanita, telah membuat semua orang tak dapat menahan tertawanya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Xiao Chu Gi, penyelenggara pertemuan itu, ia menjadi tambah pusing. Betapa tidak, pertama Tuleng datang dan mengaku berasal dari lautan es, kini lagi makhluk ganjil yang mengaku telah datang dari dasar sebuah sumur. Bukankah yang dapat hidup di dasar sumur hanya ikan-ikan saja? Ia bertanya di dalam hati. Selagi ia berpikir mencari jalan keluar dari kebingungannya, tiba-tiba dari kejauhan tampak dua buah perahu, satu besar dan yang satunya lagi kecil, yang terpisah kira-kira beberapa puluh meter saja, seolah-olah segan melalui perahu besar yang tengah meluncur pesat sekali. Ketika perahu itu sudah datang dekat, tampak seorang kakek yang berambut putih seluruhnya, mengenakan jubah kain kasar dan bertudung lebar, tengah berdiri tegak di haluan dengan sikap yang garang sekali. Kemudian secepat kilat ia telah meloncat ke atas dan tanpa menunggu sampai ditanya, ia segera berkata, Aku minta maaf, aku minta maaf. Pertemuan yang diselenggarakan oleh pemimpin Xiao tadinya tidak ku ketahui, maka aku jadi terlambat datang, aku minta maaf kepada kalian yang telah menunggu lama. Aku bernama Teng Cheng Hong, sudah lama tinggal di tepi anak sungai dan kawan-kawan memanggilku Hoa Ki Yun Hiap, pertapa dari desa Hoa Ki. Aku mengetahui bahwa pertemuan ini adalah untuk jago-jago silat perairan, dan karena aku dapat digolongkan sebagai satu di antara mereka, maka aku pun datang untuk turut serta. Tentang apakah aku dapat dipilih sebagai pemimpin atau tidak, aku sungguh tak berani terkebur. Perahu kecil pun sudah mendekat. Orang yang mendayung rupanya bukan orang yang biasa mencari penghidupan di perairan, ini dapat dilihat jelas dari caranya dia mendayung, sehingga perahunya kelihatan seolah-olah orang yang mabok arak sedang berjalan. Tetap pikir dia meloncat dari perahunya ke atas Luitai, sungguh sangat mengagumkan. Ia pun tidak menunggu sampai ditanya. Setelah berada di atas Luitai, sambil mengangguk-angguk terhadap para hadirin, ia tertawa dan berkata, Telaga, Lautan, Sungai, Kali, Anak Kali bahkan Sumur. Semuanya tergolong sebagai daerah perairan. Aku ini Heetok Cuiki, jago silat dari Rawa, juga tergolong sebagai satu di antara mereka itu, oleh karena itu aku terpaksa harus hadir. Jika aku telah terlambat datang, aku mohon kalian memberi maaf kepada aku. Dua manusia ganjil telah hadir pula di situ. Yang satu mengaku telah datang dari Hwatee, Sungai Bunga, dan yang satunya lagi mengaku telah datang dari Heetok, jambangan kecil, tetapi di manakah Heetok itu? Heetok Cuiki rupanya yakin akan keraguan orang-orang yang hadir, maka dengan suara lantang ia segera berkata, Para hadirin yang terhormat, mungkin ada yang ingin menanyakan di mana letaknya Heetok itu, memang tiada seorang pun yang tahu, karena Heetok berada di badanku ini sambil menunjuk jubah di bagian dadanya. Penjelasan itu sangat membingungkan, orang-orang sudah mengetahui bahwa Satu, sumur, dua, rawa, tiga, telaga, empat, kali, lima, anak kali, enam, sungai, dan tujuh, lautan, tergolong sebagai daerah perairan. Apakah ada daerah perairan yang kedelapan? Nio Chet yang berangasan dari Partai Taihu menanya, Aku tidak mengerti jika Heetok, yang menurut penjelasanmu berada di tubuhmu itu, tergolong sebagai daerah perairan juga. Jangan kira di sini tidak ada orang-orang gagah untuk memelintir batang lehermu, sehingga kau berani berlaku kurang ajar dan mempermainkan kita. Heetok Cuiki tertawa terpingkal-pingkal ditegur demikian, lalu sambil menunjuk ke arah Tongkwee Sinhai, ia menyaut. Saudara itu mengaku bahwa dia datang dari dasar sumur, namun pengetahuannya ternyata lebih luas daripadamu. Heetok, meskipun daerah perairan kecil tetapi manfaatnya besar sekali. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan dari dalam jubahnya, sebuah kotak berukuran 15 cm x 9 cm, yang ternyata sebuah bahi, batu alas untuk membuat tinta Tionghoa. Di tempat yang cegelok di ujung bahi itu tampak air bak yang hitam dan kental. Karena kotak itu baik dibuatnya, maka air bak di dalam bahi tersebut tidak mengetel keluar. Tetapi setelah bahi itu dipegang terbalik dan air yang hitam dan kental itu masih tidak tumpah ke bawah, para hadirin jadi terperanjat sekali dan yakin bahwa Heetok Cui Ki ini bukan orang sembarangan, karena dengan tenaga dalamnya yang sakti. Ia telah berhasil menahan air bak itu sehingga tidak jatuh ke bawah. Hai kalian, dengarlah kata Heetok Cui Ki. Air hitam ini tidak banyak, namun air ini takkan menjadi kering di musim kemarau, atau beku di musim dingin. Dengan air bak ini aku dapat menyapu laskar musuh. Bukankah dengan demikian aku juga dapat digolongkan sebagai jago silat perairan? Penjelasan yang mirip seperti penjelasan dari seorang yang miring otaknya itu membuat para hadirin heran dan gelibukan main. Siob Cui Ki pun menjadi terpaksa nyengir dan berkata, Saudara telah memberikan penjelasan yang bagus sekali. Tetapi untuk terpilih menjadi pemimpin yang kita maksudkan itu, tiap-tiap partai silat harus mengajukan lima orang wakil untuk bertempur di atas Lui Tai. Saudara datang hanya seorang diri saja, bukankah itu sangat merugikan pihak men sendiri? Tetapi yang diutamakan adalah kemenangan, bukan jumlah orang, bukankah begitu tanya Hei Etok Cui Ki sambil tertawa. Siob Cui Ki menjadi bungkam mendengar jawaban itu, yang seolah-olah menganggap semua orang dan dirinya sendiri akan dikalahkan dengan mudah. Ketika itu, di atas Lui Tai sudah berdiri Tuleng, si Jangkung, Tong Kwee Sin Hai, si Kodok, Teng Cheng Hong, si Pertapa Tua, dan Hei Etok Cui Ki, si jago silat dari rawa, yang semuanya pasti memiliki kepandayan yang tinggi. Aku yakin betul bahwa mereka berempat tidak saling mengenal satu sama lain, pikir Xiao Cui Ki sambil mengawasi ke atas Lui Tai. Jika mereka saling tempur, bukankah ini suatu ketika yang baik untuk mereka saling bunuh maka lekas-lekas ya menyaut. Betul, betul. Yang diutamakan adalah kemenangan, bukan jumlah orang. Sekarang kita dapat melangsungkan usaha pemilihan kita ini. Tadi Saudara Tuleng telah mengalahkan Leong Chintian, maka aku minta kepada saudara-saudara yang baru datang, agar satu per satu maju menurut-urutan untuk bertempur melawan pemenang tadi. Usul itu segera dimengerti oleh orang banyak, karena Soat Hei Hoa Ki, Cheng Tai dan Hei Etok, itu semua tidak dapat digolongkan sebagai daerah perairan. Jika sampai salah satu dari antara mereka terpilih menjadi pemimpin, maka akibatnya tak dapat digambarkan lagi. Orang-orang dari Partai Tai Hau, Oe Ye Ho dan Kau Ye U semua menyetujui usul Xiao Chu Gie agar pengacau-pengacau itu bertarung lebih dulu, dengan harapan mereka saling bunuh antara mereka sendiri. Kemudian terdengar Xiao Chu Gie bersiul nyaring dan tampak seorang memberikan kepadanya satu bendera merah. Barusan Saudara Tuleng telah memenangkan satu pertempuran, katanya setelah menerima bendera itu. Maka bendera merah ini menjadi miliknya. Lalu seperti orang memegang pena di tangan kanan, dengan ibu jari dan dua jari lainnya menjepit gagang bendera itu, ia menyambit ke arah layar kapal sungai Tuleng. Maka meluncurlah bendera merah itu di udara untuk kemudian dengan cepat sekali telah nancap di atas layar hitam yang dimaksud. Jarak dari kapal sungai Xiao Chu Gie ke kapal sungai Tuleng terpisah kira-kira 30 meter jauhnya, namun sambitan itu jitu sekali sehingga menimbulkan perasaan kagum para hadirin, berikut keempat manusia-manusia ganjil yang berada di atas Lui Tai sekalipun. 8. Terima kasih atas tanda kemenangan itu sahut Tuleng. Aku sudah memperoleh satu angka kemenangan sekarang apakah? Saudara Tong Kue E. Sin Hai sudah siap untuk melawan aku? Tong Kue E. Sin Hai yang ditantang secara terbuka segera melangkah mundur satu tindak sambil tertawa berkikikan, lalu ia berdiri jejak siap sedia untuk bertempur. Saudara Tul, kau dapat segera mulai aku sudah siap sahutnya pendek. Suasana sudah mulai menjadi tegang lagi. Semua partai silat yang diundang merasa girang bahwa tipu muslihat yang dilancarkan Xiao Chu Gie agaknya akan berhasil dan mereka ingin sekali menyaksikan ilmu-ilmu silat manusia-manusia ganjil itu yang tentunya hebat sekali. Melihat bakal lawannya itu bertubuh buntek dan bulat seperti seekor kodok dan mendengar suaranya yang seperti suara. Seorang wanita, Tuleng merasa geli sekali, tetapi ia tak berani berlaku lengah. Sambil menahan napasnya sejenak dan mengeluarkan suatu siulan yang panjang serta nyaring, ia mengambil ancang-ancang untuk menyerang lawannya. Tong Kue E. Sin Hai mundur lagi satu langkah seraya menggeram dan tampak gerakannya itu lamban sekali. Gerak-gerik yang lamban itu telah diperhatikan oleh para penonton, dan mereka merasa heran, karena di waktu meloncat dari bola kayu di permukaan air telaga Keluitai, si kodok ini telah melakukan loncatan yang luar biasa lincahnya. Dalam suasana yang tegang itu, tiba-tiba terdengar suara siulan Heng tidak kalah nyaring dan panjangnya dengan siulan Tuleng tadi. Siao Chu Gie terkejut dan mengepal-ngepal tinjunya yang sudah basah dengan keringat kegelisahan. Ia tak menduga sama sekali bahwa pertemuan itu akan dikacau demikian rupa oleh manusia-manusia aneh itu. Siulan itu terdengar lagi, kemudian dari kejauhan tampak seorang yang mengenakan baju hijau, menutupi mukanya dengan kain hijau yang jarang sehingga tak dapat dilihat bentuk wajahnya dan berperawakan sedang, tengah mendatangi. Yang aneh ialah dia dapat berlari-lari di atas air telaga sama pesat serta lincahnya seperti orang lain berlari di atas tanah. Belum lagi hilang perasaan heran para hadirin, tampak orang itu telah melakukan satu loncatan yang indah sekali, sesaat kemudian ia sudah gerada di atas luitai. Menakjubkan, mempesonakan sekali seru para hadirin yang menyaksikan gerak-gerik orang yang baru datang itu, mereka merasa beruntung sekali telah dapat melihat dengan metu kepala sendiri ilmu meringankan tubuh yang dipamerkan oleh orang itu, ialah jurus tui hang hoa atian, mengejar angin memburu kilat, yang hanya pernah mereka dengar. Betu betul lucu, betul betul lucu kata tamu yang baru datang itu. Sebagai ketua pertemuan, si Yau Cugie harus melayani dengan cermat semua orang yang hadir di situ, maka ia lalu berkata, saudara datang dari mana? Dan apakah yang telah membuat saudara merasa lucu? Baru saja selesai si Yau Cugie menanya, dengan tiba-tiba si tamu baju hijau berbalik dan menghadap kepadanya sambil menatap tajam. Dari balik kain hijau yang jarang yang menutupi muka tamu itu, tampak dua titik sinar terang yang menyala-nyala. Si Yau Cugie boleh dikatakan telah mengalami segala sesuatu semenjak ia berkecimpungan di kalang kang ou? Pertempuran dasyat, pembunuhan kejam, pembokongan keji, peracunan dan sebagainya. Tetapi baru kali ini ia menjadi gemetar ketakutan hanya ditatap oleh tamu yang ganjil itu. Hei kau bentak si tamu baju hijau. Tentulah kau orangnya yang telah menyelenggarakan pertemuan ini bukankah? Betul, betul sahut si Yau Cugie gugup. Koma aku. Si Yau. Tetapi si tamu baju hijau tidak menunggu lagi hingga si Raja Naga dari Lima Telaga menyebutkan namanya. Ia tertawa keras laksana guntur sehingga sahutan si Raja Naga dari Lima Telaga tak terdengar karena ditelan suara tertawanya yang seram. Para hadirin menjadi cemas menyaksikan sikap si tamu baju hijau yang tak mengenal aturan itu. Bahkan si Yau Cugie yang terkenal tabah dan gagah juga telah merasa gentar dan tak berani menatap lagi wajah yang ditutupi kain itu. Tetapi si Yau Biai menjadi gusar menyaksikan kakak laki-lakinya dihina demikian kasarnya. Ia berdiri dan ingin membentak, namun si tamu baju hijau rupanya tidak sudi memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara. Setelah tertawa berkakakan, ia berkata lagi. Aku ingin menanya. Dari manakah datangnya air di dunia ini? Pertanyaan yang sederhana tetapi aneh itu membuat semua orang tercengang. Siapakah dia ini pikir si Yau Cugie? Namun dari manakah datangnya air dunia ini? Tiada seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu. Suasana tambah sunyi, hanya terdengar suara ejekan yang diucapkan dengan suara rendah oleh si tamu baju hijau. Tiba-tiba terdengar si Yau Yai menyahut dengan suara yang lantang. Saudara telah ajukan suatu pertanyaan yang baik sekali. Bagai ku pertanyaan itu tidak sukar. Air di dunia ini yang di dalam sungai. Di dalam kali, di dalam lautan, di dalam telaga, di dalam rawa, bahkan yang di dalam sumur dan lain sebagainya, semuanya berasal dari air hujan yang jatuh dari langit. Jawaban yang tepat itu membuat semua orang jadi terenganga. Adikku telah menjawab betul, kata si Yau Cugie setelah dapat mengumpulkan lagi semangatnya. Tetapi mengapa saudara menanya demikian? Hehehehe. Jika kau telah mengetahui bahwa air di dunia ini semuanya datang dari atas, mengapa kau masih ingin membentuk suatu gabungan dan memilih seorang ketua untuk memimpin semua partai-partai silat perairan? Apa salahnya jika kita ingin berbuat demikian? Kau adalah orang yang mencetuskan gagasan itu, mengapa kau tidak mengundang aku, aku yang juga tergolong sebagai jago silat perairan. Siapakah gerangan nama saudara yang mulia dan dimanakah saudara bertempat tinggal jika aku boleh bertanya? Aku tinggal di atas puncak pegunungan Kunlunsan, dan oleh karena tiap-tiap hari di atas puncak itu turun hujan, maka bolahlah dikatakan bahwa aku pun tergolong sebagai jago silat perairan. Aku harus turut serta dalam pertemuan ini. Jawaban si tamu baju hijau telah membuat Xiao Chugie tak dapat tertawa bahkan menangis pun sukar baginya. Benar, saja, seperti telah ia duga, seorang yang terlebih ganjil telah datang untuk mengacau. Karena dia selalu kehujanan di atas puncak pegunungan Kunlunsan, kata Xiao Chugie di dalam hati. Maka ia pun ingin tergolong sebagai seorang jago silat perairan. Bukankah ini suatu lelucon yang besar? Hei, 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 tamu itu tertawa lagi, aku bernama Tian Chi Seng Jin, orang sakti yang selalu kehujanan, dan aku bertapa di atas puncak Tian Chi Hong. Apakah orang yang mandi tiap-tiap hari harus dianggap sebagai penduduk daerah perairan juga tanya Xiao Chugie saking mendongkolnya? Tian Hei Seng Jin berbalik dan menatap si gadis raya membentak. Hei kau, Chi Am Pui E. Nanti dulu kata Xiao Chugie sambil mencegah adiknya berlaku kasar terhadap tamunya itu ia telah membahasakan si tamu baju hijau dengan sebutan Chi Am Pui E atau Paman. Karena Chi Am Pui E telah datang di sini dan mengaku tergolong sebagai jago silat perairan juga, maka kita pun tak dapat menolak. Tentu Chi Am Pui E telah mengetahui bahwa untuk terpilih menjadi seorang pemimpin, Chi Am Pui E harus bertarung melawan. Jago-jago silat lainnya dan membuktikan bahwa Chi Am Pui E memiliki kepandaian lebih tinggi dari kita semua. Tian Ji Seng Jin tertawa gelak-gelak dan melirik tajam ke arah Tuleng, Tong Kue E Sin Hai, Teng Cheng Hang dan Hei E Tok Chuiki. Sudah tentu Akurla bertempur melawan siapapun sahutnya pendek. Ketika itu ia tengah berdiri di tengah-tengah Luitai, setelah memberikan jawabannya itu, tampak tubuhnya segera bergerak. Semua orang hanya melihat tubuhnya seolah-olah menjadi gumpalan asap hijau yang bergerak berputar-putar dari tengah ke sepanjang empat pinggiran Luitai dengan pesat sekali, sesaat kemudian terdengar suara Belung. Belung empat kali berturut-turut. Selama kejadian itu berlangsung, semua orang hanya melihat bergeraknya suatu benda hijau yang mengurung keempat manusia ganjil tadi. Setelah beberapa saat saja di atas Luitai hanya tampak Tian Ji Seng Jin seorang. Sedang Tuleng, Bong Kwe Sin Hai, Tan Cheng Hang dan He E Tok Chuiki, sudah terapung-apung di atas permukaan air telaga. Mereka semua setelah menaiki perahu masing-masing, segera meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sesuatu apapun. Xiao Chu Gie menghela nafas panjang dan berpikir. Keempat manusia ganjil itu memiliki kepandayan yang lihai terutama Tuleng yang telah menggemparkan dunia Kang O. Tetapi mereka telah dibikin keok dalam satu gebrakan saja, tanpa dapat kesempatan untuk melakukan perlawanan sama sekali. Bagaimana nasib kita jika ia akhirnya terpilih menjadi pemimpin kita? Aku sudah mengetahui, kata Tian Ji Seng Jin, bahwa menurut peraturan yang telah ditetapkan, barang siapa telah memenangkan 10 pertarungan akan diberi 10 angka dan dengan mutlak terpilih menjadi pemimpin. Tadi aku telah memperoleh 4 angka, dan aku yakin bahwa aku akan berhasil memperoleh 6 angka lagi terlebih dulu daripada kalian. Sebelum kelima manusia ganjil hadir di situ, Xiao Chugie sudah merasa yakin betul bahwa partainya akan menggondol piala kemenangan. Kini dengan munculnya Tian Ji Seng Jin di situ ia menjadi gelisah dan tak mempunyai pegangan lagi. Apakah adik perempuannya Xiao Bie atau dia sendiri dapat merobohkan Tian Ji Seng Jin? Ia berbalik dan melihat ke arah Xiao Bie yang tengah berdiri dengan tenang dan tetap beriang gembira. Lalu terdengar Xiao Bie berkata, Jago-jago silat di kolong langit banyak jumlahnya dan tiap-tiap jago silat ingin merebut kedudukan serta nama harum. Apakah kau kira, setelah memperoleh 4 angka, kau tentu akan memperoleh lagi 6 angka dengan sama mudahnya? Xiao Chia tentu dari partai silat tongteng, bukankah? Apakah kau tertidur waktu aku bertempur tadi sehingga kau berani pentang bacot demikian besar? Aku Xiao Bie, adik perempuan Xiao Chugie dari partai silat tongteng. Dan aku tidak tertidur waktu kau bertempur barusan. Aku telah melihat dengan jelas tiap gerakanmu. Apakah kau menantang aku bertempur? Hei bung! Jangan kau menghina kepada kaum hawa, karena belum tentu kau dapat mengalahkanku. Tian Ji Seng Jin kelihatannya gusar sekali diejek oleh gadis itu, dengan tiba-tiba ia mengebat lengan bajunya dan memukul ke arah air telaga, dan dengan tiba-tiba pula tampak air di sekitar liutai terdampar keras, lalu melonjak ke atas untuk kemudian jatuh kembali seperti turunnya air hujan dari langit. Ilmu tenaga dalam yang demikian dasyatnya itu membuat semua orang menahan nafas. Selaka pikir Xiao Chugie, adikku pasti menjadi lawan yang ringan bagi dia itu. Xiao Bie pun terkejut melihat ilmu tenaga dalam yang luar biasa itu, tetapi ia tetap bersikap tenang. Baru saja ia ingin meloncat ke atas liutai, ketika si pemuda baju hijau yang berada di sampingnya menahan. Xiao Xiao Chia, kau seorang gadis yang cantik jelita dengan kulit putih seperti batu pualam. Janganlah pergi ke luitai dan bertarung melawan dia yang lihai itu, aku merasa sayang jika sampai kulit tubuhmu itu dilukai olehnya. Beberapa ratus pasang metu senantiasa mengikuti tiap gerak-gerik Xiao Bie yang telah menyatakan ingin melawan Tian Chi Sang Jin. Gadis-gadis cantik, pelayan-pelayan Xiao Bie berbisik-bisik berdoa agar datang atau terjadi suatu kemujizatan yang dapat. Mencegah gadis majikan mereka itu pergi ke luitai, karena mereka khawatir air telaga kelak dibikin node oleh merahnya darah gadis itu. Kau diundang untuk menonton bukan? Dari itu kau harus duduk diam dan menonton saja. Xiao Xiao Chia, perkenankanlah aku yang pergi ke atas luitai untuk bicara dengan dia, aku harap dapat membujuknya agar dia jangan bertarung melawan Xiao Xiao Chia. Melihat kera dan sikapnya, orang akan mengambil kesimpulan bahwa pemuda itu seolah-olah tidak mengerti peraturan bulem. Ketika itu ia sedang berhadapan dekat sekali dengan si gadis, maka empat metu beradu sehingga dua jantung remaja jadi berdebar-debar. Wajah Xiao Bie berubah merah ditatap demikian, ia lekas-lekas tundukkan kepalanya dan berpikir, A.I. Aneh betul, dia ini. Ia tak gentar sedikit pun menyaksikan pertempuran yang dirasyat. Baiklah akhirnya si gadis menyaut. Mungkin dia akan mendengar dan menuruti nasihatmu. Xiao Chiu Gie tidak mengerti akan tindakan adiknya itu, yang telah meluluskan permintaan si pemuda, meskipun ia mengetahui resiko besar yang harus dipikul oleh Xiao Bie yang seharusnya pergi ke luitai dan bertempur melawan Tian Ji Sang Jin. Tetapi ia sendiri harus mentaati peraturan bulem, ia ingin Xiao Bie yang pergi ke luitai. Dik, kau harus mempertimbangkan perbuatanmu itu tegurnya. Kau sudah menantang, maka kaulah yang harus bertempur. Koko, sahut Xiao Bie yang sudah menaruh simpati kepada si pemuda yang berada di sampingnya itu. Dia telah dengan baik hati ingin membantu kita, masakah harus kita tolak? Betul, betul, Xiao Chia berpikiran luas kata si pemuda, lalu ia berjalan di atas geladak haluan kapal sungai itu dengan kedua tangannya digendong di belakang untuk turun ke dalam perahu lalu pergi ke luitai. Tetapi tiba-tiba tampak ia tergelincir dan jatuh ke bawah. Meskipun suasana pada saat itu sangat tegang, tetapi semua orang tertawa geli melihat lagak pemuda yang canggung itu. Jarak dari atas haluan kapal sungai ke permukaan air telaga kira-kira empat mater jauhnya. Suara tertawa belum lenyap, dan ketika tubuh si pemuda hampir menyentuh permukaan air telaga, sekonyong-konyong tampak dia meronta dan lekas-lekas berbalik untuk kemudian berdiri tegak di atas permukaan air. Suara gelak tertawa dengan tiba-tiba jadi terhenti. Barusan setelah menyaksikan Tian Ji Seng Jin dapat berlari-lari di atas permukaan air, mereka sudah sangat terpesona menyaksikan ilmu yang luar biasa itu. Tetapi Tian Ji Seng Jin melakukan itu sambil berlari-lari dengan mempergunakan ilmu lengpoh weipu, langkah sakti menginjak ombak yang terhitung sebagai ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Sedangkan si pemuda dapat berdiri tegak di atas air telaga. Ilmu apakah yang telah dipergunakan oleh pemuda itu? Pemuda itu sama sekali tidak mirip orang yang mengerti ilmu silat. Gerak-geriknya lemah lembut, air mukanya putih bersih, nada suaranya mendebarkan hati yang mendengarnya dan sikapnya sopan santun. Dengan sifat-sifat yang tersebut di atas ditambah dengan kepandainya yang mengagumkan itu, ia telah berhasil merebut simpati para hadirin. Siobie yang pintar dan cerdik, baru saja mengenal pemuda itu beberapa jam yang lalu, namun ia sudah dapat menduga bahwa pemuda itu mengerti ilmu silat, hanya ia tidak mengetahui jika pemuda itu memiliki ilmu yang demikian saktinya. Keadaan di sekitar telaga itu sunyi senyap, semua perhatian dicurahkan kepada pemuda itu. Tianji Seng Jin yang tadinya congkak bukan main, kini jadi berdiri terpekur dengan mulut ternganga. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan ilmu meringankan tubuh yang sakti, si pemuda lalu berjalan di atas permukaan air menuju ke Luitai sambil bernyanyi. Rumput hijau menutupi lembah, sinar matahari menerangi dunia, aku akan menyesal jika tak menunaikan sumpah. Untuk membalas dendam ibu dan ayah. Dan ketika hampir tiba di Luitai, sambil mengangkat kedua tangan ke atas, tampak tubuhnya mencelat seperti seekor Raja Wali menerjang ke angkasa, sesaat kemudian ia sudah berdiri berhadapan dengan Tianji Seng Jin. Tak dapat disangka lagi bahwa Tianji Seng Jin adalah seorang yang berkepandaian sangat tinggi. Karena ia menyelubungi mukanya dengan kain jarang yang hijau, maka orang tak dapat melihat mukanya dan mengenal dia itu sebenarnya siapa, menurut pengakuannya sendiri bahwa dia adalah Tianji Seng Jin dari pegunungan Kunlunsan. Ia telah bertapa di tempat yang terpencil dan telah berlatih silat beberapa puluh tahun lamanya untuk menyempurnakan ilmu meringankan tubuh yang telah ia pamerkan tadi, ialah ilmu lengpo huipu. Mungkin juga ilmu tersebut hanya ia saja yang dapat lancarkannya. Tetapi setelah melihat pemuda yang usianya baru kira-kira 20 tahun dapat mempertunjukkan ilmu meringankan tubuh yang jauh lebih hebat daripada ilmunya sendiri, ia menjadi cemas sekali. Menurut pendapatnya ilmu meringankan tubuh yang lebih lehai daripada ilmu lengpo huipunya, baru dapat dimiliki oleh seseorang setelah berlatih dengan tekun serta ulet selama 40 tahun. Tetapi ternyata pemuda itu baru berusia paling banyak 20 tahun ia betul-betul tidak mengerti. Ia terkenang akan suatu urusan pada masa yang lampau. Tiga benda mujizat yang diwariskan oleh Tianhi Yang Sian Chu. Ketiga benda mujizat itu telah menjadi teka-teki di kalangan bulim selama dua tahun yang terakhir. Siapakah pemilik ketiga benda mujizat tersebut? Pemuda itu memiliki ilmu silat yang harus dipelajari selama paling sedikit 40 tahun. Apakah ia telah makan pil cugantan? Sehingga ia tetap muda belia. Tersiar kabar bahwa orang hanya memerlukan makan tiga butir cugantan, maka orang itu akan selalu muda. Jika pemuda itu telah beruntung memperoleh pil mujizat itu, siapakah dia itu sebenarnya? Apakah ia juga mengetahui di mana tersimpannya kedua benda mujizat yang lainnya? Demikianlah tanya jawab yang berlangsung di dalam hati Tianji Seng Jin. Kini ia menjadi cemas menghadapi si pemuda, ia sudah siap menyerang dan membunuh lawannya itu. Si pemuda mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat. Tetapi gerak itu disalahartikan oleh Tianji Seng Jin yang mengira si pemuda melancarkan suatu serangan, maka lekas-lekas ia melangkah mundur beberapa tombak jauhnya. Si pemuda hanya bersenyum melihat kegelisahan lawannya, lalu dengan tenang ia berkata, Saudara telah mengatakan bahwa saudara datang dari atas puncak Tianji Hang di pegunungan Kunlunsan. Aku yakin tiada satu orang pun di sini yang mengenal di mana letaknya puncak tersebut yang pasti merupakan suatu sorga di dunia ini. Perkataan itu diucapkan dengan lantang sekali dan telah membuka mata para hadirin bahwa mereka tengah menghadapi suatu iblis telengas. Tetapi, terdengar si pemuda melanjutkan kata-katanya. Tetapi mengapa saudara berlaku begitu tolol untuk datang di sini dan bermaksud dipilih menjadi pemimpin para jago silat perairan. Misalnya saudara bukan dari Tianji Hang, itu akan lain soalnya. Xiao Chu Gie yang merasa telah mendapat angin lalu nambahkan. Rupanya saudara datang ke sini dengan nama palsu dan telah memberikan keterangan-keterangan palsu pula. Ia tidak lagi membahasakan Tianji Seng Jin dengan Ciam Pue. Pemimpin partai silat KWU pun turut berkata, Aku yakin saudara datang ke sini dengan maksud yang keji. Jika perlu, kita semua akan mengempurmu. Tianji Seng Jin tidak memprotes tuduhan-tuduhan itu, ia berbalik dan menatap si pemuda. Aku juga ingin mengetahui saudara sebetulnya siapa tanyanya. Dengan pertanyaan itu jelaslah terbukti bahwa Tianji Seng Jin bukan seperti apa yang telah ia terangkan tentang dirinya. Dalam dunia Kang Ong tiap-tiap perbuatan yang nyeleweng di suatu pertemuan harus diberi hukuman yang setimpal. Maka Xiao Chu Gie segera memberi isyarat kepada orang-orangnya dan dalam sekejapan saja, empat puluh perahu telah datang mengurung Lui Tai itu. Si pemuda bersikap tenang sekali, seolah-olah tidak menghiraukan segala kejadian di sekitarnya. Ia hanya menjawab pertanyaan lawan. Aku ini adalah seorang yang bebas berkelana kemana-mana. Aku tidak mempunyai nama dan tidak punya tempat tinggal yang tetap. Saudara, jika kau sudah mendengar nasihatku, lebih baik kau segera tinggalkan tempat ini dan kita dapat tetap menjadi sahabat. Jika tidak aku pun tidak bisa memaksa bukan? Si pemuda telah mengusir Tianji Seng Jin dengan care yang lunak, tetapi care itu tidak dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Kau berani mengusir aku dari telah gatong teng ini bentaknya gusar. Aku ingin melihat apakah benar kau mampu berbuat demikian. Jika kau masih juga ingin membangkang, aku terpaksa. Belum lagi selesai ucapan pemuda itu, sekonyong-konyong Tianji Seng Jin yang sudah tidak dapat menahan amarahnya, telah menyerang dengan kedua tinjunya. Tetapi aneh Tianji Seng Jin tidak menyerang langsung kepada si pemuda, ia menyerang ke arah telaga dan hembusan angin serangan kedua tinjunya itu membuat air di sekitar Lui Tai bergolak dasyat dan melonjak ke atas lalu tumpah di atas lantai Lui Tai berbareng menyerang si pemuda. Tiba-tiba tampak air yang tengah menggulung-gulung itu terdampar oleh suatu tenaga ajaib dan berbalik menyerang Tianji Seng Jin. Tianji Seng Jin mengegos ke samping sambil menyerang ke arah telaga dan hembusan angin tinju yang dikerahkan dengan tenaga dalam itu, lagi-lagi membuat air telaga melonjak lalu menyerang si pemuda. Namun seperti terjadi tadi, air tersebut terdampar balik untuk menggempur si penyerang. Si pemuda pun tidak bersedia diserang terus-menerus, ia bergerak sambil melancarkan serangan dengan jurus cintian Tianjin Sin Lit, tenaga sakti menggetarkan bumi. Celaka kata Tianji Seng Jin di dalam hati sambil mengegos dari hembusan angin tinju lawannya. Tadinya, Tianji Seng Jin sudah merasa yakin betul bahwa ia dapat mempecundangi semua jago-jago silat yang hadir di situ, tetapi setelah menyaksikan ilmu meringankan tubuh dan sekarang jurus cintian Tianjin Sin Lit yang baru dilancarkan oleh si pemuda, ia merasa jalan yang terbaik untuk dirinya ialah, kabur. Hei, aku tidak menduga bahwa jurus tenaga sakti menggetarkan bumi yang pernah menggetarkan dunia Kang Ou di zaman lampau dapat aku saksikan lagi hari ini katanya sambil mundur beberapa langkah. Kau sebetulnya siapa? Pernah apakah kau dengan orang yang dapat melancarkan jurus yang terkenal itu? Si pemuda yang senantiasa bersikap tenang dan acuh-ta'acuh, menjadi gusar tatkala ditanya demikian. Bagus jika kau masih dapat mengenal jurusku itu. Sekarang perkenalkanlah dirimu, karena aku pun sependapat dengan pemimpin Xiao bahwa kau telah memberikan keterangan palsu kepada kita. Para hadirin mengikuti jalannya pertempuran dengan hati berdebar-debar, mereka telah menyaksikan pertempuran dua jurus yang betul-betul mempesonakan mereka. Orang yang mengetahui jurus cintian Tianjin Sin Lit tidak banyak jumlahnya, pikir Tianji Seng Jin. Tetapi karena didesak ia lalu menyaut. Apakah kau kenal lo lo si, si ahlin ujung kipas baja ditanya demikian si pemuda jadi berpikir. Mungkin aku kenal siapa sebetulnya dia ini. Orang yang dapat menahan atau mengegosi jurusku tadi hanya tiga orang saja, yalah Oglosi, tetapi dia ini pasti bukan kakek itu, dan dua orang lainnya adalah orang-orang yang membunuh ayahku. Kaki yang pinjang mungkin dapat disembuhkan oleh seorang tabib yang pandai, sahutnya, tetapi tiada satupun tabib yang dapat menyembuhkan matu yang picek. Dari mana kau kenal si pinjang itu? Itu bukan urusanmu. Tetapi aku harus mengetahui. Jika aku tidak bersedia memberitahukan bagaimana. Kau harus menanggung sendiri akibat daripada keangkuhanmu itu. Ha, ha, ha. Akibat daripada keangkuanku. Sebetulnya kau harus mengatakan akibat daripada ketololanmu sendiri. Tiba-tiba Tian Ji Seng Jin maju dua langkah sambil mengirim satu jotosan dan segera tampak benda-benda kecil yang berkilau-kilau menyemprot dari tinjunya yang menyerang kepala si pemuda. Selaka teriak Xiao Biye. Iblis itu menggunakan senjata rahasia, mungkin juga racun hebat. Aai teriak para hadirin. Itulah senjata beracun Hian Peng Tok Bong Suto Eng Lok. Perlu dijelaskan di sini bahwa kedua iblis Soat Hei Siang Hiong, yang pernah menggabungkan diri dengan Euyong Loko Ai dan membunuh Wei Tanwi, yang tua bernama Suto Eng Lok, dan yang lebih muda bernama Hua Cheng Kin. Mereka memiliki kepandayan sangat tinggi, tetapi berwatak sangat kejam, ganas serta keji. Banyak korban telah mereka ganyang dan banyak pula bencana yang mereka terbitkan, namun mereka masih mujur belum menjumpai lawan yang setimpal sehingga mereka jadi besar kepala dan mengganas terus. Tatkala mengetahui bahwa Suto Eng Lok telah muncul di daerahnya itu, sekonyong-konyong Xiao Chugie jadi gemetar dan merasakan kedua lututnya lemas. Untuk sesaat lamanya si pemuda pun agaknya terkejut mendengar nama Suto Eng Lok disebut-sebut. Benda-benda kecil itu meluncur pesat sekali. Para hadirin menahan nafas menantikan akibatnya, tetapi si pemuda tampak tenang-tenang saja bahkan sambil mengulur tangannya ia lalu meraup benda-benda kecil yang berbahaya itu lalu melemparkan ke dalam telaga. Serangan Suto Eng Lok yang menyamar sebagai Tian Ji Seng Jim telah digagalkan oleh si pemuda dengan mempergunakan sarung tangan yang putih laksana salju. Para hadirin menjadi terperanjat melihat sarung tangan tersebut dan berbareng girang melihat si pemuda berhasil memunahkan senjata yang sangat beracun iblis itu yang telah sengaja datang dari pegunungan Pek Tian hanya untuk mengacau balaukan pertemuan itu. Xiao Chugie menjadi heran sarung tangan itu berada di tangan si pemuda baju hijau. Tidak salah lagi, itulah Tian Hua Giyok Siu yang dapat menghalau api dan memunahkan senjata beracun katanya di dalam hati. Waktu Kong Yakut mengadakan pertemuan Tan Kwei Piao Hi yang sanggwat inghwe, dua tahun yang lalu, Xiao Chugie pun turut serta, tetapi kesudahan daripada pertemuan itu ia tidak mengetahui sama sekali. Pertemuan telah menjadi suatu teka teki atau suatu tanda tanya yang besar di kalangan bulim. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui siapakah yang telah beruntung memperoleh Xiao Hua Giyok Siu pada waktu itu. Tetapi, sekarang sarung tangan ajaib itu berada di tangan seorang pemuda tampan yang gerak-geriknya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu mengerti ilmu silat. Dalam suasana yang gaduh itu, tampak Suto Eng Lok berdiri menjublek dengan muka pucat saking terkejutnya menyaksikan senjata rahasianya yang sangat diandalkannya itu dapat dipunahkan demikian mudah. Aku tidak menduga, katanya, bahwa pusaka Tian Hilang Sian Chu telah jatuh ke dalam tanganmu. Setelah berkata begitu, seperti seekor kucing hutan yang terdersak, ia meloncat menerkam lawannya yang masih sangat muda itu, dengan lima jari tangannya kuku yang tajam seperti pisau baja. Si pemuda sudah siap ketika lima jari si iblis hampir merampas Xiao Hua Giyok Siu yang berada di tangan kanannya, dengan tiba-tiba ia menggentak tangannya itu ke atas. Suto Eng Lok lekas-lekas menarik kembali cengkeraman lima jarinya dan sebagai gantinya ia mengirim tinju kirinya ke arah gada si pemuda dengan jurus Tui San Chu Hei, mendorong gunung menterbalikan lautan. Si pemuda melangkah mundur satu tindak mengelakan jotosan maut itu seraya menggait serta membuka kain hijau yang menyelubungi muka lawannya dengan cakaran sarung tangan ajaibnya, dan apa yang terlihat tanda seru. Dua baris alis yang tebal dan hitam, muka yang panjang dan tidak normal yang seperti muka koda dengan kedua matu yang juling. Ia terkejut bukan main, karena itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh musuh-musuh besarnya, yang pernah didengarnya dari mendiang ayahnya. Jahanam bentaknya. Tidak diduga bahwa aku tak usah pergi ke pegunungan Pek Tian untuk mencabut nyawa iblismu. Hah! Jangan bergirang dulu, kau telah kena tinjuhian pengsin ciangku atau tinjuh maut. Kau pasti akan merasai akibatnya kelak. Ucapan itu membuat siau biaya terkejut, meskipun si pemuda tidak menderita apapun setelah menerima serangan maut itu, namun ia khawatir si pemuda diluka juga oleh hembusan angin tinjuh jurus tinjuh maut yang termashur itu. Hatinya berdebar-debar memikiri keselamatan si pemuda. Di kalangan bulim telah lama tersiar kabar bahwa barang siapa terkena hembusan angin tinjuh maut tersebut hanya dapat bertahan hidup sampai 12 jam saja. Kemudian tampak si pemuda mengeluarkan dari dalam sakunya sebuah cincin seraya berkata, Hei Jahanam! Apakah kau masih mengenali benda pusaka ini? Hah! Apakah kau? Betul! Memang aku. Saatnya sudah tiba untuk kau bersenang-senang di neraka. Lalu dari tangan kirinya si pemuda mengacungkan sebilah pedang baja yang tua sekali yang berwarna hitam. Suto Eng Lok meloncat ke belakang tanpa menunggu diserang dan berkata, Hei Yanak kemarin dulu. Lihat siapa yang berada di belakangmu kini. Soat Hei Xiang Hiong selalu berada berdua, pikir si pemuda. Apakah iblis yang lebih muda sudah berada di belakangku? Ia berbalik dengan cepat atas peringatan lawannya itu dan menyabetkan Ciam Hoa Gyeok Siu berbareng menusuk dengan pedangnya ke depan. Segera terdengar suara tertawa yang ganjil dan tampak seorang wanita yang terurai rambutnya tengah memegang sebatang toya yang telah dipergunakannya untuk menangkis sabetan si pemuda tadi. Hei kamu yang tak mengenal malu bentak Siaw Biai Seraya menghampiri ke Luitai dengan perahu kecil. Masa dua orang mengerubuti seorang. Tetapi dengan tiba-tiba sebelum Siaw Biai tiba di Luitai, awan hitam menggulung dan menutupi awan. Dan dengan tiba-tiba pula lampu-lampu dan obor-obor menjadi padam seketika, sehingga keadaan di telaga menjadi gelap gulita. Kejadian tersebut sungguh aneh sekali. Jika awan hitam menutupi bulan, itu wajar dan tidak mengherankan. Tetapi jika lampu-lampu dan obor-obor mendadak padam, itu sungguh suatu kemujizatan yang belum pernah terjadi. Orang-orang yang memegang lampu dan obor hanya merasakan suatu hembusan angin santar, setelah itu keadaan di sekitar telaga menjadi gelap gulita. Suasana menjadi gaduh dan kacau, terdengar Siaw Cugie berteriak-teriak memerintahkan orang-orangnya memasang lampu-lampu dan obor-obor lagi. Beberapa menit telah lewat cepat sekali, kegaduhan mulai lenyap ketika lampu-lampu dan obor-obor sudah dipasang lagi, awan hitam pun sudah berlalu dan suasana sudah pulih seperti sedia kala. Tetapi apakah yang telah terjadi selama dalam keadaan gelap? Gulita itu? Luitai yang dibuat dengan mengikat rat-rat lima buah kapal sungai telah lenyap entah kemana. Di tempat bekas Luitai tadi terapung tampak beberapa papan serta balok mengambang. Dan tidak tampak si pemuda, Siaw Cie dan kedua iblis Soad Hyes yang hiong berada di situ.